dari dulu aku udah marah-marah aku waktu SMA itu aku inget banget aku diingetin kakak waktu kurang lebaran ada guru yang lapor ke orangtuaku oke karena aku ninggalkan kelas guru fisika guru fisika karena aku anggap enggak lebih pinter dari aku gitu aku keluar kelas mau itu kan enggak enggak sopan ya jadi memang suka marah-marah aku marah banget kalau ada orang nonton film terus buka HP Oke aku bahkan marahku jelek makanya aku jarang ke bioskop sampai sekarang karena itu istri kutak derdek pasti aku marah karena buka HP itu ngalangin orang di belakang untuk nonton cahaya bioskop yang dimaui oleh istradara gitu loh aku sampai jelek Pak aku enggak peduli bapak sholat bapak atau enggak bapak ke gereja atau enggak enggak bapak ke fiara tapi bapak enggak ada ahlak di bioskop Iya pernah barang pernah beginiin pernah karena bangsa ini enggak memerlukan kamu sholat kamu ke gereja itu urusan kamu lapisan pribadimu tapi urusan kita bersama ahlak tapi itu di panggung di layar di offer sama di sehari-hari memang begitu Mbak lu waktu terakhir yang katanya sekarang viral aku ngomong sama Candun di Mayahan terus nanya begitu aku jawab anaknya main HP marah aku marah banget aku jawab kamu main HP sebentar Mbak aku jauh indah bukan bahkan lebih suka ada orang main judi daripada main HP bukan-bukan kenapa Mbak ini masalah ahlak bangsa ini enggak akan besar kalau ahlaknya dimana-mana namanya kita di barat itu kalau di tempat wisata orang berwisata enggak main HP aku dikasih tahu sama gue mandat bupati Banyuang itu dia ke California kayak ini di tempat wisata yang ngobrol sama nada kita diwisata main HP di ini main HP di itu Mbak pernah enggak marah di konter HP ada orang main HP saya nanya ini kalau 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 sangat nggak suka dengan orang main HP pernah enggak di konter HP orang lihat orang main HP mana enggak 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 ada kan tapi kan maksudnya gini Mbak boleh Mbak marah kalau menurut pribadi saya boleh Mbak marah ini ngeliat orang main HP tapi setidaknya Mbak juga harus tahu kalau main HP kan tidak hanya segedar main HP nggak bisa karena habis ini kita tahu ada sesuatu yang nggak bisa HP beda sama kertas dulu kita keren nyatet kalau kita must be kemungkinan dia nyatetin nomor kita oke HP banyak fitur ya bisa aja dia main game itu yang lagi yang gini aku setuju bangsa ini identitasnya main HP dalam pertemuan yang tidak terjadwal Oke misalkan aku ketemu aja karena aku masih baris cetek tapi kalau di pertemuan ini kan udah aku jadwalin aku kan bisa broadcast temen-temen gua aku lagi ini nah kalau aku main HP di sini aku biadab sudah Oh kalau ini misalkan ini aku main HP padahal biadab mencatat apa yang enggak mungkin enggak mungkin ngapain dicatat aku ngerti akbar kok aku main HP padahal biadab